5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Beni pergi ke Banjarmasin Beni mengunjungi pamannya Paman mengajak Beni bakti sosial di Tugu Katulistiwa Adik-adik Indonesia itu terkenal dengan satu Tugu ini nih adik-adik Yaitu Tugu Katulistiwa Nah adik-adik ini berada di Banjarmasin Di Tugu ada orang yang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput Beni bertugas mencabut rumput Beni bersama pamannya dan beberapa orang lainnya Nah disini Beni dan teman-temannya serta pamannya sedang bekerja bakti Adik-adik bakti sosial merupakan sikap yang baik Nah sikap yang sesuai dengan sila kelima pancasila Sila kelima pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi kalian harus hafal ya dengan sila kelima pancasila ini Nah adik-adik kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik Karena sesuai dengan sila kelima pancasila Kita akan memberikan centang pada gambar yang menunjukkan contoh sila kelima pancasila Perhatikan gambar di bawah ini Ada enam gambar mana saja yang termasuk dalam sila kelima pancasila Nah adik-adik yang pertama adalah membantu korban bencana Nah membantu korban bencana apakah sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Iya adik-adik jadi disini sesuai dengan sila kelima Selain itu juga berhubungan dengan sila kedua Karena ada kemanusiaan Gambar yang kedua adik-adik Nah gambar kedua ini tidak ya Gambar ketiga membantu orang miskin Ini juga sesuai dengan sila kelima Sila kelima ini hampir mirip dengan sila kedua adik-adik ya Dimana kita ada rasa tenggang rasa, ada tepos liro, mau membantu orang lain Itu hampir sama sesuai dengan sila kedua dan sila kelima pancasila Melakukan kerja bakti ini juga sesuai dengan sila kelima Nah ini adik-adik gemar menabung, tidak boros Itu juga sesuai dengan sila kelima pancasila Nah disini apa adik-adik ya menari, mempelajari, tari-tari daerah Seperti itu juga sesuai dengan sila kelima Dan ini juga sebenarnya sesuai dengan sila ketiga Yaitu persatuan Indonesia Adik-adik ceritakan pengalaman kalian Menerapkan sila kelima pancasila Terutama ketika kamu di rumah Misalnya kamu bisa menceritakan tentang kerja bakti Membersihkan rumah bersama keluarga Bisa adik-adik ya Kalian bisa kerjakan itu Nah Teman-teman coba ingat kembali pengalamanmu Pengalaman melakukan kegiatan sesuai sila kelima pancasila Sudah ingat? Nah coba kalian ceritakan di depan teman-teman kalian Tentang pengalaman kalian yang sesuai dengan sila kelima pancasila Atau bisa juga di depan orang tua kalian ya Adik-adik Benny terpisah dari pamannya waktu kerja bakti Benny lalu menemui panitia Benny meminta tolong kepada panitia Nah panitia bakti sosial ini mengumumkannya Benny menunggu paman di tenda panitia Coba adik-adik bantulah Benny membuat kalimat Kalimat dengan kata tolong kepada panitia Nah disini mungkin Benny akan mengucapkan begini adik-adik kepada panitia Pak tolong bantu saya mencarikan paman saya Saya terpisah dengan paman saya Nah itu kalimat minta tolong yang mungkin diungkapkan oleh Benny Nah disini kita akan membuat empat kalimat dengan kata tolong Disini Kak Citra akan memberi dua contoh saja kalimat minta tolong Yang pertama Benny tolong ambilkan ember itu ya Yang kedua Pak tolong bantu saya menemukan orang tua saya Karena saya terpisah dengan mereka Nah ini contoh kalimat minta tolong adik-adik Adik-adik bisa melengkapi dengan dua kalimat minta tolong yang lainnya Adik-adik Benny menghitung langkah dari rumah ketugu katulistiwa Jarak rumah paman ketugu katulistiwa itu sekitar 240 meter Jarak tugu katulistiwa menuju tenda panitia itu sekitar 3000 cm Berapa meterkah jarak yang harus ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia Nah disini kita akan mengetahui jarak pertama yaitu rumah ketugu Rumah ketugu itu jaraknya 240 meter Lalu jarak kedua itu tugu ke tenda panitia Jaraknya ada 3000 cm Yang ditanyakan apa? Jarak yang ditempuh Benny dalam meter Jadi kita akan mengubah dulu adik-adik Jarak yang kedua ini kan masih dalam bentuk cm Nah jarak yang kedua ini kita ubah dalam meter dulu 3000 cm itu ada berapa meter? Ingat ya adik-adik ya kalian bisa coret-coret di tempat yang lain Itu kalian bagi 3000 nya ini dengan angka 100 Karena 1 meternya ada 100 cm Jadi 3000 cm itu sama dengan 30 meter Nah jadi jarak tempuh dari rumah paman ke tenda panitia Kita tinggal tambahkan jarak yang pertama ditambah jarak yang kedua Berarti 240 meter ditambah 30 meter Nah kita jumlahkan seperti ini ya adik-adik ya 0 ditambah 00 4 ditambah 37 Lalu 2 Jadi jaraknya ada 270 meter Berarti kalimat jadinya Jarak yang ditempuh Benny dari rumah paman ke tenda panitia adalah 270 meter Selanjutnya adik-adik Jarak rumah paman Benny ke Tugu Katulistiwa itu adalah 24.300 cm Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia 29 meter Berapa cm jarak yang ditempuh Benny? Jarak pertama itu adalah jarak dari rumah ke Tugu Itu 24.300 cm Jarak yang kedua itu dari Tugu ke tenda panitia Ada 29 meter Maka yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny dalam cm Kita ubah dulu yang belum cm yaitu 29 meter Nah 29 meter untuk dijadikan cm itu dikalikan 100 Jadi 29 dikali 100 itu kita tutup dulu angka 02-nya Kita kalikan 29 dikali 1 29 dikali 1 itu 29 Lalu kita tambahkan 02 yang kita sembunyikan tadi Jadi ketemunya adalah 2.900 cm adik-adik Nah jarak tempuh yang dilalui Benny itu jarak 1 ditambah jarak 2 Berarti 24.300 ditambah 2.900 Nah kalian bisa jumlahkan jumlahnya itu 27.200 cm Jadi jarak yang ditempuh Benny adalah 27.200 cm Sekarang soal yang kedua adik-adik Jarak rumah Paman Benny ke Tugu Katulistiwa ada 239 meter Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia itu 2750 cm Pertanyaannya berapa meter jarak yang ditempuh Benny? Nah disini kita ketahui jarak pertama 239 meter Jarak kedua itu 2750 cm Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Benny dalam meter Maka yang bukan meter kita ubah dulu Yang cm ini jarak kedua ini dalam meter Kita bagi adik-adik 2750 dibagi 100 Nah karena disini 0 nya cuma 1 Kan biasanya kita coret adik-adik punya Sama-sama punya 0 itu kita coret 0 nya Jadi ini cuma kita coret 1 Dan lalu 0 nya yang 1 ini bagaimana Kak? Nah ini kita ubah dalam koma Ini namanya adalah pecahan desimal Jadi ketemu 27,5 meter Baru kita jumlahkan jarak tempuhnya itu 239 Ya dari jarak 1 ditambah jarak 2 Yaitu 27,5 meter Nah cara menjumlahkannya seperti ini adik-adik Berbeda ya karena ada pecahannya Itu komanya itu di belakang satuan ini Ya lalu nanti kita jumlahkan 5 Lalu komanya tetap 9 ditambah 7,16 Menyimpan 1 1 tambah 3,4 4 tambah 2,6 Lalu 2 Berarti 266,5 meter Itu jarak yang ditempuh oleh Benny Soal yang ketiga adik-adik Nah panjang tali plastik untuk membuat coupling itu 3,5 meter Sambungannya itu 2500 cm Berapa meter panjang tali plastik yang dibutuhkan Jadi disini panjang tali yang pertama 3,5 meter Lalu sambungan panjang tali yang kedua itu 2500 cm Yang ditanyakan adalah panjang tali yang dibutuhkan dalam meter Berarti yang bukan meter kita jadikan dulu meter Yaitu panjang tali yang kedua 2500 cm dijadikan meter Maka dibagi 100 Sama-sama punya angka 0,2 nya kita hilangkan Berarti ketemu 25 dibagi 1 Sama dengan 25 meter Setelah itu baru kita jumlahkan Tali 1 ditambah tali 2 Tali 1 itu 3,5 Dan tali 2 itu 25 meter Maka penjumlahannya seperti ini nih adik-adik ya Ingat tanda koma itu harus di belakang angka satuan Ya disini dijumlahkan 5 karena gak ada angka di bawahnya Langsung tulis 5 3 ditambah 58 Lalu 2 nya turun Jadi ketemunya adalah 28,5 meter Jadi panjang tali plastik yang dibutuhkan adalah 28,5 meter Soal yang keempat adik-adik Panjang kayu pembatas untuk pengikat tali itu berbeda-beda Panjang kayu yang satu itu 1,58 meter Panjang kayu yang lain itu 163 cm Lalu kedua kayu itu digabungkan Berapa cm panjang kedua kayu? Nah panjang kayu pertama itu 1,58 meter Panjang kayu kedua itu 163 cm Nah kita mau mencari panjang kedua kayu tapi dalam cm Otomatis disini yang meter ini kita ubah menjadi cm Caranya bagaimana? Berarti 1,58 meter dikali 100 Ya kalau mau dicoret disini gak punya angka 0 Berarti tanda komanya ini mundur setiap angka 0 ini dicoret Tanda komanya ini mundur ke belakang adik-adik Misalnya 0 ini dicoret berarti komanya pindah ke sini Kalau 0 ini dicoret berarti komanya sudah di belakang sendiri Sudah dianggap hilang Jadi ketemunya 1,58 dikali 100 itu adalah 158 cm Baru kita jumlahkan panjang kedua kayunya Yaitu panjang kayu pertama ditambah panjang kayu kedua Panjang kayu pertama 158 ditambah 163 Nah disini kita jumlahkan hasilnya ketemu 321 cm Jadi panjang kedua kayu adalah 321 cm Adik-adik soal kelima nih Jarak kapling kerja Benny dengan tenda panitia itu 725 cm Jarak kapling kerja Benny dengan tugu katulistiwa itu adalah 950 cm Berapakah jarak seluruhnya yang harus ditempu oleh Benny? Nah disini berarti kita akan menjumlahkan ya Jarak dari kapling ke tenda jarak pertama ditambah jarak yang kedua Karena tidak ada pengubahan satuan ya kita jadikan cm saja 725 ditambah 950 Hasilnya adalah 1675 cm Jadi jarak yang ditempu Benny keseluruhannya ada 1675 cm Begitu adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax